Yang juga jadi sorotan, sodara meski di tengah pada mi-covid-19, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kelungkung, Bali tetap melaksanakan vaksinasi anti-rabies massal. Pada vaksinasi massal ini disediakan 23.000 vaksin anti-rabies untuk hewan peliharaan warga. Siokyanya, pelaksanaan vaksinasi hewan peliharaan yang berpotensi menyebarkan rabies di Kabupaten Kelungkung, Bali dilaksanakan pada Maret dan April lalu. Namun karena pandemi COVID-19, pelaksanaannya ditunda dan kembali dilaksanakan pada bulan Juli ini. Untuk menghindari terciptanya kerumunan, petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kelungkung mendatangi rumah warga satu persatu. Vaksinasi anti-rabies massal diprioritaskan di desa-desa yang rawan rabies dan sebelumnya sudah berulang terjadi kasus rabies. Melakukan kegiatan vaksinasi untuk desa yang ketujuh dari 19 desa yang kita prioritaskan untuk melakukan vaksinasi. Walaupun target kita sebenarnya seluruh desa, karena target kita seluruh populasi. Nah di desa Akah ini, kita mulai hari ini, dan kemudian untuk estimasi populasi kita di Kelungkung sebenarnya sekitar 21.000 populasi. dan kita sekarang mendapatkan alokasi vaksin sebanyak 23.000. 18.000 dosis dari pusat dan 5.000 dosis dari kabupaten. Hewan yang telah divaksin akan dipasangkan kalung berwarna merah dan tidak boleh dilepas, hingga vaksin berikutnya. Dulu ada, tapi sekarang tidak ya? Sekarang sudah tidak, karena emang rajin di vaksin. Banyak ada anjing di sini, Pak? Kalau anjing banyak. Satu kakak itu pasti ada waktu ini? Ada satu, ada dua. Pada vaksinasi masal ini, Dinas Pertanakan sudah menyediakan 21.000 vaksin anti rabies yang merupakan bantuan dari Dinas Pertanakan Provinsi dan pengadaan daerah.